Intro Impact Kids Halo selamat pagi anak-anak Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids Apa kabarnya pagi ini? Pasti semua anak-anak penuh dengan suka cita Karena anak-anak sudah siap untuk mendengarkan bersama-sama dari firman Tuhan Yuk sebelum kita mulai kita berdoa dulu bersama-sama Tuhan Yesus yang baik kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Saat ini kami siap Tuhan untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan Dan Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti maksud Tuhan melalui Impact Kids pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak pasti sudah siap dengan Alkitabnya ya Nah tapi sebelum kita baca Alkitab Beli mau tanya dulu nih Apakah anak-anak suka tertawa? Ya pasti anak-anak suka tertawa Apabila anak-anak tertawa ketika ada yang lucu Tapi apakah anak-anak pernah mentertawakan sesuatu hal yang lucu? Atau mungkin sesuatu hal yang mungkin tidak pantas untuk kita tertawakan Tapi kita tertawa dengan sangat lepas Kita tertawa dengan sekeras-kerasnya Apakah kita pernah mentertawakan orang sehingga membuat orang lain itu menangis? Atau mungkin membuat hati mereka sedih? Hmm kita harus pikirkan itu Apakah kita mentertawakan hal yang baik? Atau kadang-kadang menyedihkan hati teman kita? Yuk sebelumnya kita baca dari Alkitab kita Kita buka sama-sama dari Kitab Zakaria Zakaria 7 ayat yang ke-9 Zakaria fasal 7 ayat yang ke-9 Kita baca sama-sama ya Beginilah firman Tuhan semesta alam Laksanakanlah hukum yang besar Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing Sekali lagi ya kita dalam sesudah tanda titik 2 ini kita baca sekali lagi ya Laksanakanlah hukum yang benar Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing Nah cerita hari ini ada satu anak perempuan bernama Tia Tia saat itu setelah selesai bermain basket Dia dijemput oleh mamahnya Dan ketika dia bertemu dengan mamahnya Dia beramah boleh gak teman aku ini ikut pulang Dia akan ikut melewat rumah kita Oh ya boleh kata mamahnya Ayo cepat masuk Nah temannya Tia masuk ke dalam mobil Dan dia mulai bercerita tentang games tadi Lalu dia bilang berkata kepada Tia Tia tau gak anak perempuan itu yang pakai celana warna ungu Kayaknya kok dia kurang bagus yang main basketnya ya Bola sudah di depan mata dia Tapi dia tidak lempar Seharusnya dia bisa melempar dan dia memasukkan bola ke dalam ring basket Oh kayaknya anak itu kurang bagus ya Tapi Tia hanya tersenyum dan berkata Wah saya rasa dia sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa dia lakukan Dia sudah berusaha supaya dia dapat memasukkan bola itu Hmm tapi kata temannya aku tidak suka sama anak itu Nah akhirnya Tia sampai ke rumah Dan dia mulai menyiapkan makan malam bersama dengan ibunya Dan ibunya berkata kepada Tia Tia saya bangga dengan kamu ketika tadi kamu berbicara dengan teman kamu Wah kamu bisa menunjukkan kasih Kamu bisa menunjukkan perhatian buat lawan kamu Yang sebenarnya mungkin eh mama tidak tahu ya Apakah dia berlaku yang baik atau tidak Tetapi mama melihat kamu Kamu tidak menjelekan lawan kamu itu Tapi kamu menunjukkan kasih dan perhatian Iya sih ma kasihan sih anak itu Sebenarnya dia sudah berusaha untuk memasukkan bola Tapi ya tidak berhasil Lalu mamanya mulai sibuk nih Mulai seperti mencari sesuatu Lalu Tia berkata ma Mama cari sesuatu Iya mama cari kacamata mama Mama lupa tadi taruh dimana ya Apakah Tia melihat Lalu Tia tertawa Mama itu lihat Coba mama lihat berjermin di kaca Lalu Tia tertawa Lihat kacamata itu ada di kepala mama Wah mama lupa ya Lalu Tia tertawa dengan sangat keras Eh ups Lalu Tia berhentir tertawa Lalu dia berkata Ups maaf mama Saya tidak bermaksud untuk menertawakan mama Cuman Lalu kata mamanya berkata Tidak apa-apa Tia Tertawa kamu itu tidak menyakitkan hati mama Memang mama yang lupa Nah ketika kita tertawa Kita harus ingat Apakah kita menertawakan hal yang jelek Atau menertawakan yang baik Tapi tadi Kamu menertawakan hal yang Sudah mama lakukan dengan salah Mama lupa menaruh kacamata Ternyata ada Di atas kepala Lalu mama yang tertawa Dan Tia pun tertawa Mereka tertawa bersama-sama Nah bagaimana dengan kalian Apakah kalian pernah juga Menertawakan Seperti tadi Bu Lili Pertama kali bertanya Pernah menertawakan orang lain Dan ketika kalian menertawakan orang lain Kalian berpikir Apakah saya menyakiti hati dia Ataukah Kalau orang lain menertawakan saya Apakah saya juga akan sakit hati Mulai sekarang kita harus hati-hati Kita harus mulai perhatian kepada teman kita Boleh saja kita tertawa Hasal kita menertawakan hal yang baik Jangan kita menertawakan hal yang jelek Atau menertawakan orang lain Ketika mungkin orang lain itu jatuh Wah terpeleset Wah kita tertawakan Itu hal yang tidak baik Mulai sekarang yuk kita coba berpikir Sebelum kita tertawa Atau menertawakan orang lain Apakah hal itu akan berdampak Buat orang lain Apakah menyakiti hati teman kita Atau mungkin dia akan senang juga Yuk sekarang mulai sekarang kita mulai berpikir Apakah tertawa kita di tepat yang tepat Yuk sekarang kita baca sekali lagi Alkitab kita Supaya kita ingat lagi ya Dalam Sakarya 7 Pasal yang ke-9 Beginilah firman Tuhan semesta alam Laksanakanlah hukum yang benar Dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang Kepada masing-masing Mulai sekarang kita tunjukkan Kasih sayang kita kepada teman-teman kita Yuk kita berdampak bersama-sama Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Tuhan Untuk firmanmu pada pagi hari ini Terima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami Agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik Terutama ketika kami tertawa Agar kami dapat menertawakan hal-hal yang baik Yang menyenangkan hati Tuhan Dan juga menyenangkan hati teman kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan Yesus Yang baik yang selalu memperhatikan kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih Anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Terima kasih